Halo semuanya kembali lagi dengan saya Peter Firia kali ini saya akan membahas tentang game yang baru keluar yaitu Skylanders game ini ada bertemakan game RPG game ini punya adventure yang seperti biasa ya ada set 1-set 10 saya akan membahas tentang gameplay dari game ini kita akan mencoba dulu satu game dari permainan ini Oke lihat kita mempunyai empat empat karakter dalam satu tim dan musik juga begitu adalah battle poin dari mil kita kita start dulu Nah kita coba matikan dua otonya Nah di kita diberi ada logo diamond tiga itu adalah kemana kita yang kita keluarkan seperti ini misalnya kita pakai ases ini ini kan ada tiga berarti dia menggunakan tiga mana kita arahkan kita akan ke kiri kita percepat oke ini saya ada empat mana kita akan coba keluarkan dua menurut ini kiri film pertamanya dia bisa menggunakan Racun dan dia otomatis menghilangnya karena dia bertiba assassin nah yang naga ini dia adalah mage mage dps menggunakan skillnya sekarang jadi lima mananya dan mana yang kita pakai ini akan masuk ke dalam skill analisis ini yang di tengah kita coba dulu yang kanan ini kita pakai tiga otomatis mana yang disini akan masuk tiga poin kepada skill yang tengah ini ini kita bisa gunakan untuk menaikin miss nya dari karakter tersebut oke kita bunuh satu dulu kalau kita bunuh satu musuh otomatis dia langsung ke trend kita lagi kita coba ini kita bunuh dulu kita pakai yang mana kecil dulu oke tinggal satu lagi kita coba pakai mana besar hmm kita coba dulu ya biar bisa lihat pakai penggunaan skill ini kita pakai skill buff nya nah ini sudah bisa nyala jadi kita bisa menggunakan skill untuk miss nya kita memberikan untuk satu tim oke oke baru kita ambil hmm kecil lagi ya oke dia ada ronda kedua lagi kita coba dulu dua dia kena ada poison kita coba kasih ke yang beruang kiri dulu karena dia tipe batu jadi tidak cocok api kita kasih ke kiri dulu bisa api yang oke oke kita kasih bunuh dulu yang di kiri jadi 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 dia menggunakan elemen juga seperti batu api air bunuh dulu yang batu dulu jadi kita mati satu sih ini coba dulu di tengah ini adalah defense nya jadi kalau kita menyerang dia empat kali lagi dia bakal defense nya bakal nol dan damagenya akan masuk 100% kita pakai dulu biar hero kita aman dan naikin miss nya dulu aduh kenal lah yuk kita punya punya skill untuk naikin death dan dia hape fairy jadi telah terikan sih semua masih delay jadi kita belum bisa pakai skill oke kita bunuh dulu satu aduh aduh miss kita kasih dulu darah nya klik di kanan ini untuk kita next turn lalu kita tidak memularkan skill apapun oke kita coba dulu menggunakan oke saya ini adalah gameplay untuk dia bertarung nya oke kita akan bahas tentang tipe-tipe karakternya ini sklender kita diberi empat awalnya yaitu yang pertama adalah tanker tanker ini yang api ini damagenya ya tidak begitu sakit karena dia ada tanker dia punya skill single dengan skill area kedua yang ini atip assassin dia punya skill single dua-duanya single tapi yang skill pasifnya itu dia bisa menghilang dan ketika dia menghilang dia menaiki critical nya 5% berikutnya spyro spyro ini dia mempunyai dia adalah magi magi dps dia skill yang menikati attack nya dan pasifnya dia adalah 5% damage setiap kali musuh menyerang kita membalasnya kita akan menaiki 5% damage dari skill nya oke ini adalah support dia bisa heal plus naikin defense dan keduanya adalah serangan dan dia bisa ada kemungkinan 10% untuk mengurangi defense musuh nah kita di awal dikasih 4 jadi tanker assassin magi dengan support dan ini pasti hero nya pasti ini ini ada tampilan awalnya dan kita akan mencoba summon dulu karena game ini baru keluar udah ada diberi kesempatan kamu bisa mendapatkan guaranteed legendary 1 2 pasti dan ini kamu bisa pilih nanti penyaman aja tapi yang aku sarankan untuk awal sih yang bagus adalah pertama adalah stromlet karena dia terpakai untuk pvp dan adventure berikutnya lagi yang tier yang S adalah spearfire dan juga berguna untuk pvp dengan arena kita akan bahas di video berikutnya untuk tier tier champion ini 3 2 itu yang paling bagus dan ada satu lagi yang bagus yang TRS yang maksud dia termasuk TRS yang termasuk paling bagus juga oke kita akan coba summon maksudnya 30 kali ini kita bisa reload misalnya kita mendapatkan legendary yang jelek coba dulu kita summon dia pasti akan mendapatkan satu legendary karena dia adalah event oke ini yang biasa premium premium itu seperti rare ungu ungu itu di atas rare oke saya lihat satu lagi rare nah ini adalah legendary nya oh ini heroic heroic nah ini legendary nah legendary itu kita dapat type pull tapi ini sangat direkomendasi kalau kita mau kita tinggal tekan confirm tapi kalau kita tidak mau kita karirologi kok karirologi karena hmm tidak kita cari yang bentar agaha ini ini sangat bagus ini juga ignore sangat bagus slam bump oke kita dapat spirit fire taking fire oke kita pakai ini dulu untuk confirm semuanya hero baru semuanya hero baru makanya di Daniel Ali oke kita keluar ini kita selesai kita sudah dapat yang barunya ini semuanya kita bisa dapat gua ranted pasti dapat legendary nya tapi menurut aku kurang worth it karena itu bukan TRS tapi dia melainkan dia tier A oke ini adalah misi training nya kita bisa mendapatkan legendary hacks tapi itu kita setelah kita menyelesaikan misinya sampai D6 dia harus mempunyai 45 misi dulu yang kita kelarkan baru bisa itu kita dapatkan lagi oke kita akan coba dulu ini adalah karakter-karakter yang kita dapat tadi kita ganti dulu oke ini adalah gameplay dari Skylander ini jika kalian suka jangan lupa like komen share jika kalian ingin add friend ayo kita berteman ini adalah player ID saya kalian bisa save dan kita bisa memparti bareng saya akan menggunakan video kedua video tentang tier tier dan sklender apa yang worth it untuk kita ambil di awal-awal saya ucapkan terima kasih dan terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih